We can ever get it, bye We can ever get it, bye Feby Rastanti main di istri kedua SETV Pasangan Kaisar Hito Aktris cantik Feby Rastanti Sejak Sabtu 1 Agustus 2020 kemarin Turut bergabung di jajaran pemain sinetron istri kedua SETV Di sinetron tersebut, Feby perankan karakter anyar yang bernama sama dengan nama aslinya Feby Waduh, dokter Rian dibuat kaget sejadi-jadinya sama cewek yang lehai bawa motor gede Siapakah dia? Cari tahu di istri kedua SETV Tulis SETV dalam promo kemunculan Feby lewat akun Instagram at SETV Seperti tertulis dalam caption unggahan promo SETV tersebut Feby di sinetron istri kedua dikisahkan sebagai seorang wanita yang penampilan dan kelakuannya Mbak laki-laki alias tomboy Kemana-mana Feby mengendarai motor gedenya Di awal kemunculannya di istri kedua, ia dikisahkan sempat hampir terlibat tabrakan dengan dokter Rian yang diperankan aktor tampan Immanuel Kaiser itu Kejadian tersebut sampai membuat Feby terjatuh dari motor yang dia kendarai Tak pelak, ia pun murka dan mengejar dokter Rian yang saat itu sedang menuju rumah Shakila Aryani Fitriani Setelah bertemu, Feby langsung memukul dokter Rian tepat di mukanya Dokter Rian coba membalas namun tak tega setelah tahu lawannya wanita Bapak Ilham atau Anjas Mara, ayah Shakila kemudian malah memperkenalkan keduanya Ia menjelaskan pada dokter Rian bahwa Feby merupakan keponakan Arsia Juga dijelaskan pada Feby bahwa dokter Rian merupakan dokter pribadi Shakila Rila melihat plot awal kemunculan Feby di istri kedua yang langsung dibuat bersih tegang dengan dokter Rian Hal tersebut bisa jadi sebuah pertanda Bahwa keduanya mungkin bakal jadi kumpul baru di sinetron yang tayang sejak 9 Maret 2020 tersebut Kembali hadirnya Feby pada sinetron cinema art di ACTV Juga menegaskan bahwa ia masih jadi bagian dari deretan aktris cinema art Pasalnya, belakangan muncul rumor yang menyebut Feby Bakal kembali bermain di sinetron MNC Pictures ikuti Feral Bramasta Rumor tersebut muncul lantaran Feby hingga detik ini Dikosipkan pacaran dengan Feral yang sedang sukses bersama sinetron MNC Pictures Putri untuk pangeran RCTI Banyak orang berspekulasi MNC Pictures akan kembali membajak Feby Feby sendiri, medio 2016-2017 Sempat bermain di beberapa sinetron MNC Pictures Seperti masa muda dan cahaya hati RCTI Bahkan di masa muda, ia jadi pemeran utama wanita Aduh acting dengan Ahmad Meghantara dan Rangga Azog Terima kasih telah menonton!